Kabak Penum Polres Kombes Polri Kuwanto, Sabtu pagi bantah lembaganya, Mabes Polri akan jadikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai waka polri. Komjen Budi Gunawan merupakan polisi bintang tiga yang bisa menempati posisi waka polri. Namun semua itu tergantung keputusan Dewan Kepangkatan Tinggi, Wan Jakti, dan persetujuan Presiden. Belum ada bahasan apapun, kapolri-nya aja belum ada, ya, tunggu masa reses. Ya itu makanya itu saya bilang, itu rumor di medsos, ya. Tapi saya katakan juga, kalau beliau nggak ada masalah, dia masuk bintang tiga yang punya hak juga untuk diangkat sebagai pejabat tertentu seperti jadi waka polri. Tapi dalam Wan Jakti nanti kan akan disaring, ya kan? Akan disaring siapa yang laik, siapa yang empat tentunya kredirannya macam-macam itu. Rikuwanto menilai Wan Jakti tentunya akan menimbang apakah Budi Gunawan pantas jadi waka polri. Masalah diperhabilan selesai itu kan bukan masalah substansinya, tapi masalah cuma penetapan tersangkanya saja. Kemudian KPK melimpahkan masalahnya ke kejaksaan atau ke polisi untuk tetap ditangani masalah gratifikasinya. Itu kan jadi pertimbangan juga di Wan Jakti. Indonesia Korupsi Nuwaj menolak nama Budi Gunawan masuk dalam bursa calon waka polri. Kami sendiri menolak, kami di masyarakat sipil menolak Budi Gunawan sebagai waka polri, sebagai kepala bin, atau sebagai sesnek gitu ya. Karena kita bicara soal institusi gitu ya. Kalau institusinya itu ditempati oleh orang yang diduga bermasalah, maka orang akan menilai bahwa institusi itu punya potensi bermasalah di masa yang akan datang. Sebelumnya Kadifumas Polri, Irjen Polroni Sompi ungkap nama mantan calon kapolri, masuk bursa calon waka polri yang akan diseleksi Wan Jakti. Hingga kini penetapan tersangka Budi Gunawan belum usai. Kemarin KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Harkim Rizaldi yang membatalkan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan. Titin Mufti, Reza Hardiansah melaporkan untuk NET.